Mengawali kabar jumlah hari ini, pemirsa warga perubahan Rembangan Hill, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Selasas yang dihebohkan dengan penemuan mayat bayi yang ditemukan membusuk terbungkus kantong plastik. Pertama kali ditemukan isi kantong plastik tersebut sempat dikira sampah daging hati ayam yang sengaja dibuang. Inilah video amatir mayat bayi terbungkus plastik putih ditemukan membusuk oleh warga ditumpukan pot bunga di perumahan Rembangan Hill, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Selasasi yang. Warga sempat mengira mayat bayi tersebut adalah daging hati ayam yang sengaja dibuang sebagai sampah. Karena bau yang sangat menyengat, bungkusan plastik dipindah ke lahan kosong dan dibuka untuk mengetahui isinya. Namun ternyata mayat bayi yang telah membusuk dengan kondisi sudah tak berbentuk. Sontak, penemuan ini membuat heboh warga dan melaporkan kepada Ketua Rukun Warga yang dilanjutkan ke polisi. Ketanya gini, tangannya gini pas, kreseknya tuh udah sobek-sobek katanya. Ditaruh dalam kresek gitu ya? Iya pas, dari sana dua kesini dilihat makanya bayinya gini. Sudah busuk atau gimana? Udah busuk mas. Kira-kira panjang berapa? Segini, kalau jenis kelamin gak kelihatan, gak ada yang tahu semua. Udah rusak semua, udah tinggal tulang, gak ada apanya-apanya. Sudah bau gitu ya? Iya, udah busuk. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, serta membawa mayat bayi tersebut di instalasi kamar mayat dokter Subadi Jember. Bukan mayat bayi disegerakan usia kandungan 5 bulan untuk mengejaikan di TKP. Belum ada tanda-tanda atau barang-barang yang berkaitan dengan penemuan bayi tersebut. Saat ini kasus penemuan bayi yang telah membusuk dan belum diketahui jenis kelaminnya ditangani tim gabungan Polsek Patrang dan Kepolisian Resor Jember. Dari Patrang, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Dari Patrang, Vicky Mardika